Sejarah invasi teluk babi lunder memelukan Amerika Serikat yang berujung pada kegagalan menggudeta Fidel Castro. Revolusi Kuba yang berhasil menggulingkan Fulgencio Batista mendorong Amerika Serikat melakukan invasi teluk babi. Pada hari Senin 17 April 1961 menjadi salah satu hari paling sial bagi Amerika Serikat. Negeri Pahamsam mencoba menggulingkan pemerintahan revolusi Kuba Fidel Castro namun berakhir dengan kegagalan. Cerita bermula ketika sekitar 1.400 orang didikan CIA yang bernama Brigade 2506 menyusup ke teluk babi Kuba untuk melakukan provokasi kepada rakyat agar melakukan penggulingan terhadap Fidel Castro. Infiltrasi tersebut berantakan karena muncul beberapa kejadian tak terduga. Terjadi korsleting pada listrik penanda hingga beroperasi berpotensi dilihat musuh. Mundurnya waktu pendaratan akibat kapal bergerak lambat karena melewati perairan yang dipenuhi terumbu karang bahkan satu kapal karang. Serta kehadiran truk berisi tentara Kuba di pantai teluk babi. Para penyusup akhirnya terlihat dan baku tembak antara pasukan Brigade 2506 dengan militer Kuba tak dapat dihindarkan. Fidel Castro bertindak cepat. Sekitar 20.000 tentara diperintahkannya untuk bergerak ke pantai. Ia juga memerintahkan militer untuk menjaga keamanan udara guna mengantisipasi serangan udara musuh yang belum diketahui siapa dalamnya. Baku tembak di teluk babi terus berlangsung pada hari-hari berikutnya hingga Brigade 2506 terdesak. Kondisi ini semakin parah setelah kapal bantuan ditembaki pasukan Kuba hingga Kandas. Pertempuran baru berakhir pada 20 April 1961-1200. Anggota Brigade menyerahkan diri. Dalam peristiwa ini tercatat lebih dari 100 orang Brigade tewas. Penyerahan diri tersebut menandakan bahwa rencana penggulingan gagak total dan menambah borok Amerika Serikat di kancah politik internasional yang sangat mencoreng wajah negara paman saham tersebut. Rencana yang merantakan 2 tahun sebelum invasi teluk babi, Presiden Amerika Serikat Eisenhower dibuat kesal oleh Fidel Castro yang baru saja berkuasa usai menggulingkan batista. Pimpinan Kuba yang didukung oleh Amerika Serikat. Castro kerap membuat kebijakan yang merugikan Amerika Serikat seperti melakukan nasionalisasi perusahaan paman saham di Kuba dan berulang kali melontarkan ucapan yang menyerang negara tersebut. Ditambah lagi, Castro juga berupaya menjalin hubungan dengan musuh Amerika Serikat secara ideologi Uni Soviet. Tindakan Castro semakin membuat Amerika Serikat meradang dan tidak tinggal diam. Maka muncul niat buruk Amerika Serikat untuk menggulingkan Castro sebagai orang nomor 1 di Kuba. CIA mengajukan rancangan penyingkiran Castro kepada Presiden dan penasihat keamanan nasional. Dalam rap rancangan tersebut, CIA akan berupaya menyebarkan propaganda anti Castro melalui Radio Nasional Kuba, mendukung kelompok perlawanan dan melatih kelompok paramiliter anti Castro. Setelah berdiskusi panjang dengan penasihat keamanan nasional pada 17 Maret dari 1960, Presiden Eisenhower akhirnya menyetujui rancangan tersebut. Apalagi CIA memang memiliki rekam jejak yang sukses dalam penggulingan pemerintahan di negara lain, seperti menggulingan pemerintahan di Iran dan Guatemala. Maka itu Eisenhower sangat percaya diri dan yakin CIA akan meraih kesuksesan yang sama dalam permasalahan Kuba. Akan tetapi persetujuan itu diajukan dengan syarat utama, jangan sampai dunia internasional mengetahui bahwa Amerika Serikat terlibat dalam upaya penggulingan tersebut. CIA kemudian menggelar pelatihan militer terhadap ribuan penduduk pelarian dari Kuba. Hal ini dilakukan sebagai upaya penghilangan jejak, agar seakan tidak ada keterlibatan Amerika Serikat dalam operasi bersandisapata ini. Mereka diajarkan tembak-menembak menyelam dan melakukan pergerakan secara senyap. Pelatihan tersebut terus berlangsung hingga Eisenhower tidak lagi menjabat sebagai presiden dan digantikan oleh presiden Amerika Serikat. Yang baru, infiltrasi ribuan pasukan didikannya sebelumnya sehari sebelumnya CIA juga akan berupaya mengalirkan perhatian Kuba dalam beberapa serangan udara dan propaganda anti Castro. Lalu pada hari pelaksanaan, pasukan akan memasuki Kuba melalui lautan dan mendarat di pantai Teluk Babi. Sesampainya di sana, mereka akan melakukan provokasi terhadap penduduk setempat agar terjadi pemberontakan hingga menggulingkan Fidel Castro. CIA juga menerapkan opsi lain seandainya pasukan terdesak yakini dengan mengerahkan serangan udara atas izin presiden. Namun rencana tersebut berantakan ketika hari pelaksanaan tiba. Ada tiga kejadian yang membuat operasi invasi Teluk Babi ini berantakan. Pertama, terjadi ketika CIA mengirimkan pesawat pembawa bom asal yang dicat menyerupai pesawat militer Kuba untuk membumi hanguskan markas angkatan udara Kuba. Tujuan kamuflasi ini untuk meniapinkan bahwa terjadi pergolakan dari rakyat Kuba kepada pimpinan mereka. Namun serangan pengalihan yang dilakukan pada 15 April 1961 ini gagal karena Castro sudah memindahkan puluhan pesawatnya setelah mengetahui informasi ini dari intelijen. Castro justru semakin waspada dan memperkuat pertahanan negaranya. Kedua, kecerobohan CIA yang tidak menganalisa kondisi perairan Teluk Babi yang penuh dengan terumbu karang sehingga menghambat laju kapal dan waktu peneratan. Sementara puncak dari kegagalan terjadi ketika Kennedy tidak mengirimkan bala bantuan, khususnya pesawat tempur. Ketika Brigade 2506 terdesak sebagaimana tertuang dalam perencanaan. Kennedy tidak ingin dunia mengetahui keterlibatan Amerika Serikat dalam operasi tersebut. Ia juga tidak ingin Amerika Serikat terdebat dalam konflik yang lebih besar. Kennedy berpikir bahwa menyerang Kuba sudah pasti Soviet marah dan semakin memperunci hubungan kedua negara. Padahal jika Kennedy mengirimkan bala bantuan bisa jadi rencana berjalan lancar. Kemenangan memiliki 100 ayah tapi kekalahan adalah yatim piatu setelah kegagalan memelukan ini. Suhu politik di Amerika Serikat memanas. Banyak yang marah terhadap ketidakbejusan Kennedy melakukan operasi penggulingan. Kennedy dan CIA menjadi bulan-bulanan tidak hanya di Amerika Serikat tapi juga di seluruh dunia. Atas peristiwa ini petinggi CIA seperti Direktur Alan Dules, Wakil Direktur dan Wakil Direktur Operasi Richard Bissell dipaksa mengundurkan diri. Sedangkan Kennedy tetap memegang jabatan presiden dengan kondisi yang berat dan memalukan.